Kisah para pendekar Pulau S, Jilib 13 Ayah, Ibu, melihat Samahwi datang bersama seorang pemuda tampan dan dari pekarangan darah itu sudah lari menghampiri mereka sambil menangis, hati sumakian li dan istrinya diliputi kekhawatiran yang timbul dari kejutan dan keheranan. Mereka mengenal putri mereka yang cerdik, lincah dan galak, keras hati dan tidak mudah menjadi lemah, tidak mudah menangis jengeng menghadapi apapun juga. Kalau sekarang putri mereka sampai demikian sedihnya, tentu telah terjadi sesuatu yang amat hebat. Putri mereka berada di Pulau S bersama Chiang Bun, akan tetapi sekarang putri mereka itu pulang tanpa Chiang Bun, bahkan bersama seorang pemuda asing, dan darah itu menangis seperti itu. Sumakian Li, ayah Sumahwi, adalah seorang pendekar sakti, putra dari pendekar super sakti Sumahan dengan Lulu. Berbeda dengan Sumakian Bu, pendekar ini orangnya serius, pendiam, tenang dan sabar. Istrinya bernama Kim Hue Eli, daulu seorang gadis petualang yang gagah perkasa dan berani, yang berkecimpung di dalam dunia kaum sesat namun tak pernah ikut menjadi jahat, seperti mutiara yang terendam di lumpur, tetap cemerlang bahkan lebih cemerlang. Akan tetapi, hidup di antara kaum sesat itu membuat hatinya menjadi keras sekali dan tidak pernah merasa takut, sedangkan ilmu kepandainya juga amat hebat. Ia berusia kurang lebih 43 tahun sekarang, 4 tahun lebih muda dari suaminya. Tetapi, dengan pakaiannya yang terbuat dari sutra hitam itu, ia masih nampak ramping dan padat, wajahnya masih tetap cantik dan nampak jauh lebih muda daripada usianya yang sesungguhnya. Mereka hidup dengan tenang di Tianjin, sebuah kota di selatan kota raja. Seperti telah kita ketahui, kedua orang anak mereka, yaitu Sumahwi dan Sumat Chiang Bun, menemani kakek nenek mereka di Pulau Es sambil memperdalam ilmu mereka. Tentu saja suami istri ini merasa kesepian setelah dua orang anak mereka pergi ke Pulau Es dan hampir setiap hari mereka membicarakan dua orang anak mereka dengan hati rindu. Mereka tidak menyangka bahwa pagi hari itu, selagi mereka duduk di serambi depan, mereka akan melihat putri mereka pulang dalam keadaan yang sedemikian mengherankan dan mengkhawatirkan. Suami istri itu menyambut Sumahwi dengan rangkulan dan ciuman. Kalau Sumakian Li bersikap tenang-tenang saja, tidak begitu dengan Kim Hui Ali. Setelah merangkul dan menciumi pipi putrinya, ibu ini membentak, apa-apaan engkau ini, Hui Ji? Hayo hentikan kecengenganmu ini dan ceritakan yang jelas apa yang telah terjadi denganmu. Dan mana Chiang Bun? Nanti dulu, kata Kian Li. Hui Ji, perkenalkan dulu siapa orang muda yang datang bersamamu ini. Sumahwi juga memiliki kekerasan hati seperti ibunya, maka sebentar saja ia sudah dapat menguasai hatinya dan menghentikan tangisnya. Ayah, ibu, dia ini adalah Kau Chin Leong, putra dari Enci Wan Cheng. Ayah, jadi engkau ini putra naga sakti gun pasir kau Kocu Kim Hui Ali berseru girang. Hem, kalau begitu dia masih cucu keponakanku sendiri, bukan orang lain. Mari kita masuk dan bicara di dalam, kata Kian Li dengan sikapnya yang tenang. Kau Chin Leong memandang kepada sepasang pendekar itu dengan kagum. Sikap kakek pamannya itu sungguh mengagumkan, begitu tenang dan terkendali, sebaliknya suami istri pendekar itu pun membayangkan keagungan dan wibawa yang gagah perkasa. Hatinya terasa gentar dan mengecil kalau dia teringat bahwa dia telah jatuh cinta dengan sumahwi dan dia gentar membayangkan bagaimana suami istri pendekar ini akan bersikap kalau mendengar akan urusan cintanya itu. Maka dia pun cepat menjura dengan hormat. Sebenarnya dia harus menyebut Cek Kong, kakek paman, kepada pendekar ini, akan tetapi dia tidak berani dan menyebut Lociampual, sebutan yang menghormat dalam dunia persilatan terhadap orang yang lebih tua dan lebih tinggi kedudukannya. Terima kasih, Lociampual. Mereka pun memasuki ruangan dalam. Setelah pelayan mengeluarkan air teh, Hwe Eli menutupkan pintu yang menembus ruangan itu sebagai tanda bahwa para pelayan tidak diperkenankan masuk atau mendekat. Setelah itu berkatalah nyonya ini, Nah, sekarang ceritakanlah apa yang terjadi. Oh haha, ibu, telah terjadi malapetaka yang amat hebat menimpa keluarga kita, sumahwi mengeluh, peristiwa yang amat buruk. Setiap peristiwa yang terjadi pun terjadilah. Setiap penilaian baik atau buruk hanya menipiskan kewaspadaan, kata Kian Li mencela pendapat putrinya. Ceritakan saja selengkapnya dan jangan menilai. Akan tetapi Hwe Eli sudah memegang lengan putrinya dan cengkeramannya itu kuat sekali sehingga kalau bukan putrinya yang dicengkeram, tentu tulang lengan itu akan patah atan setidaknya kulit lengan itu akan terluka. Hayo cepat katakan, apa yang telah terjadi? Karena maklum akan watak ibunya yang dikenalnya dengan baik, yaitu tidak sabaran dan menjadi kebalikan dari watak ayahnya, sumahwi tidak mau membuat ibunya kehilangan kesabaran, maka ia pun langsung saja menceritakan inti semua peristiwa dengan kata-kata lirih, kakek dan kedua orang nenek telah tewas, pulau es telah terbakar habis dan lenyap, adik Chiang Bun terjatuh ke dalam lautan berbadai dan lenyap, sedang adik Ceng Liong dilarikan oleh Hak Imoong. Sumah Tian Li adalah seorang pendekar yang gagah perkasa dan berbatin kuat, tenang dan bijaksana, sedangkan istrinya adalah seorang pendekar wanita yang gagah dan tabah, tidak mengenal takut. Akan tetapi, berita yang diucapkan dari mulut putri mereka sekali ini sungguh terlalu amat hebat. Wajah Tian Li menjadi pucat dan alisnya berkerut, matanya memandang jauh dengan kosong dan dia tidak dapat mengeluarkan suara, sedangkan istrinya juga terbelalak pucat, mulutnya terbuka dan mulut itu ditutup dengan punggung tangan seolah-olah nyonya ini hendak menahan jeritnya. Suasana menjadi sunyi dalam beberapa detik, kesunyian yang mengerikan dan suasana menjadi tegang penuh getaran. Tidak, tidak mungkin. Siapa yang melakukan itu? Siapa? Hayo katakan, siapa yang melakukan kebiadaban itu? Akan ku hancurkan kepalanya, ku pecahkan dadanya, ku patahkan kaki tangannya nyonya itu bangkit dan mengepal tinjunya, dan Chin Leong mendengar suara berkerotokan pada buku-buku jari tangan yang masih halus itu. Bukan main hebatnya nyonya ini, pikirnya kagum dan juga gentar. Melihat keadaan istrinya tercinta itu, Tian Li melangkah maju dan memegang kedua tangan Hui Ali. Nyonya yang seperti tidak sadar ini merasakan hawa yang hangat menggetar memasuki kedua lengannya dan ia pun tersadar, lalu menoleh memandang suaminya dan tiba-tiba ia terisak, merangkul suaminya dan menangis tanpa suara di dada suaminya. Tian Li memejamkan kedua matanya dan mengelus rambut istrinya, menepuk-nepuk bahu istrinya, suatu gerakan yang sebenarnya untuk menepuk hatinya sendiri setelah mendengar akan kematian ayah bundanya di Pulau Es itu. Tenanglah, mati hidup adalah wajar, bukan kita yang menguasainya, katanya lirih sekali sehingga seperti bisikan dan tidak kentara kalau suaranya tergetar. Hanya sebentar saja nyonya itu menangis tanpa suara, hanya pundaknya bergoyang sedikit. Kini ia telah mengangkat mukanya dari dada suaminya dan bukti tangisannya hanyalah baju suaminya yang menjadi basah dan matanya yang agak merah. Akan tetapi kini tidak nampak setetes pun air mata pada mata atau pipinya ketika ia duduk kembali. Hui Ji, kini ceritakanlah selengkapnya terjadinya peristiwa itu, Tian Li berkata dengan suara yang lirih dan lesu. Dan untuk kedua kalinya, pertama kali kepada sumah Tian Bu dan istrinya, dan kedua kalinya kini kepada ayah bundanya, sumah Hui menceritakan peristiwa di Pulau Es itu, didengarkan oleh ayah bundanya dengan penuh perhatian. Tentang penyerbuan para datuk, tentang kedatangan Kau Chin Leong dan kemudian tentang kematian dua orang neneknya yang disusul kematian aneh dari kakeknya. Kemudian tentang penyerbuan para datuk dan anak buahnya atas perahu mereka sehingga mereka cerai berai dan tentu saja sumah Hui menceritakan dan menonjolkan peran Chin Leong yang telah banyak berjasa itu. Bahkan darah itu menceritakan dengan teliti tentang jasa dan pertolongan Chin Leong kepadanya ketika dia ditawan oleh Jai Hwe Asyao Keo Teng. Kalau tidak ada Chin Leong yang menyelamatkan aku, mungkin hari ini aku hanya tinggal nama saja, demikian darah itu menutup kata-katanya sambil mengerling ke arah Chin Leong. Bibi Hui terlalu memuji-muji saya, sesungguhnya saya merasa menyesal sekali tidak dapat melindungi para paman kecil sehingga tidak diketahui bagaimana dengan nasib mereka sekarang, Chin Leong merendahkan diri. Jadi di antara lima orang datuk itu, tiga telah tewas dan yang masih hidup adalah Hakim Oong yang melarikan Ceng Leong dan Jai Hwe Asyao Keo Teng itu tanya Kim Hwe yang seolah-olah hendak mencatat kedua nama itu baik-baik dalam ingatannya. Betul, ibu, kata Sumah Hui. Aku pun kelak harus dapat membalas sakit hati ini kepada dua orang datuk sesat itu, mencari adik Chiang Bun dan menolong adik Ceng Leong. Mudah saja engkau bicara, kata Sumah Kian Li. Mereka adalah orang-orang liai, kalau tidak mana mungkin kedua orang nenekmu sampai tewas? Lagi pula, nama Hakim Oong sudah amat tersohor karena ilmu-ilmunya yang hebat. Engkau tinggal di rumah, aku sendiri yang akan mencari Chiang Bun. Aku juga pergi, kata Kim Hwe Ali. Biar Kian Bu dan istrinya menyusul dan mencari Ceng Leong sedangkan kita pergi mencari anak kita yang hilang. Perkara balas dendam, kelak kita rundingkan bersama keluarga Pulau Es. Kian Li tak dapat membantah keinginan istrinya. Ceng Leong lalu berkata dengan sikap hormat, karena sudah berhasil menemani Bibi Hwe sampai di rumah, perkenankan saya untuk melanjutkan tugas saya. Dan saya berjanji untuk ikut juga mendengarkan berita tentang paman-paman kecil Chiang Bun dan C.C.N.G. Leong. Tugasmu sebagai jenderal tanya Kim Hwe Ali tertarik. Benar, lo Chiampul. Saya ditugaskan oleh Seri Baginda Kaisar untuk menyelidiki berita tentang pergerakan-pergerakan para pemberontak di barat dan utara. Saya ke Pulau Es juga hanya kebetulan saja dalam perjalanan saya melakukan tugas itu, ketika saya melihat rombongan anak buah para datuk itu sedang membicarakan tentang Pulau Es. Sekarang saya akan melapor dulu ke Kota Raja, kemudian melanjutkan perjalanan ke barat. Kian Luli mengangguk-angguk. Jika memang begitu, tak sepatutnya kami menahanmu, Chin Leong. Dan kami sekeluarga mengucap kau terima kasih atas segala bantuanmu, baik terhadap keluarga Pulau Es maupun terhadap Hui Ji. Saya kira tak perlu demikian, lo Chiampual, mengingat bahwa di sana terdapat pulang nenek Bu Yutululu dan agaknya sudah menjadi kewajiban saya untuk membantu keluarga pendekar super sakti Sumahan Lo Chiampu dari serabuan para penjahat. Nah, saya mohon diri, Lo Chiampual, dia memberi hormat kepada Sumah Kianli dan Hui Eili, kemudian menghadapi Sumahui. Bidi Hui, selamat tinggal. Chin Leong kata Sumahui ketika ia melihat pemuda itu melangkah keluar, lalu ia meragu dan akhirnya ia lari menghampiri dan berbisik, bagaimana dengan urusan kita? Jangan khawatir, sebelum pergi ke barat, aku akan memberitahukan orangtuaku, disik Chin Leong kembali, lalu dia menjura lagi dan pergi dari situ, meninggalkan Sumahui yang berdiri termangu-mangu dan merasa betapa hatinya perih dan sepi ditinggal pemuda yang semenjak beberapa lama menemani-nya dan telah memenuhi hatinya itu. Ia tidak tahu betapa suami-istri itu saling pandang dengan penuh arti, dan Sumah Kianli membalikkan tubuhnya dengan tiba-tiba. Malam itu Kim Hui Eili merangkul puterinya dan mereka bicara bisik-bisik di dalam kamar gadis itu. Hui Ji, engkau cinta padanya, bukan? Dalam pelukan ibunya, Sumahui mengangguk. Suasana sunyi dan tegang karena Sumahui maklum betapa pentingnya pengakuannya itu bagi ibunya dan ia menantikan datangnya teguran ibunya. Setelah hening beberapa lama, terdengar suara ibunya, akan tetapi bukan suara marah sehingga debar jantung di dalam gada Sumahui menjadi tenang. Hui Ji, sudah kau yakini akan cintamu itu? Kembali Sumahui hanya mengangguk tanpa mengangkat mukanya yang tersembunyi di dalam rangkulan ibunya. Setelah semua peristiwa hebat yang dialaminya selama beberapa hari berturut-turut ini, kini dia merasa aman sentosa dalam rangkulan ibu kandungnya. Kembali sunyi sejenak. Dan sekarang kembali suara ibunya terdengar halus tanpa kemarahan, akan tetapi dia keponakanmu dan dia menyebutmu bibi. Meski ibunya tidak terdengar marah, akan tetapi jawaban halus ini bagi Sumahui tetap saja merupakan kata-kata yang sifatnya menentang, maka ia pun merenggutkan dirinya terlepas dari pelukan ibunya dan bangkit berdiri lalu mundur, memandang kepada ibunya yang diduduk di atas pembaringannya itu dari jarak 2 meter. Sampai beberapa lamanya dua orang wanita yang hampir serupa wajahnya itu saling pandang, dan barulah Sumahui merasa yakin bahwa ibunya tidak marah dan tidak menentangnya. Maka ia pun menubruk ibunya, duduk lagi dan merebahkan kepalanya di atas pangkuan ibunya dengan sikap manja. Akan tetapi dia lebih tua dariku, lebih pandai, lebih berpengalaman, dan lebih segala-galanya, ibu. Ia adalah seorang general muda kepercayaan kaisar, ia gagah perkasa, berilmu tinggi, dan bijaksana, berbudi baik. Dialah yang membantu keluarga kakek di Pulau Es, dan ia juga lah yang menyelamatkan aku dari bencana besar. Pulau hanya kebetulan saja dia itu terhitung keponakanku, padahal hubungannya sudah amat jauh. Memang sesungguhnya demikian. Kakek dari Chin Leong, kakek luar, yaitu ayah dari ibunya yang bernama Wan Keng Nin, hanyalah kakak diri ayahmu, seibu berlainan ayah. Jadi, kalaupun ada hubungan darah antara engkau dan dia, hanyalah melalui darah nenetmu saja, akan tetapi pihak kakek, sama sekali berlainan. Mendengar ini, Sumah Hui lalu bangkit dan memandang ibunya penuh harapan. Kalau begitu, ibu setuju. Kim Hui Eli menahan rasa panas di kerongkongannya dan ia seperti menelan kembali air matanya. Bagaimanapun juga, sebagai seorang ibu, hatinya dilanda keharuan yang mendalam membicarakan urusan perjodohan puterinya sebagai anaknya yang pertama. Lalu ia memandang wajah puterinya dan mengangguk. Ibu sih setuju saja. Ibu Usumah Hui merangkul dan menciumi pipi ibunya. Ibu memang seorang yang amat berbudi. Terima kasih, ibu. Kim Hui Eli mengejap-ngejapkan matanya dan bahkan mengusap dua titik air matu dengan ujung lengan bajunya. Di depan anaknya perempuan, dia tidak begitu malu menitikan air matu walaupun sejak kecil ia melarang anak-anaknya menangis. Jangan bergirang-girang dulu, Hui Ji. Aku tahu, ayahmu amat memperhitungkan urusan pertalian darah. Bahkan kalau aku tidak salah dengar, dahulu kabarnya pernah ayahmu sebelum bertemu dengan aku, sudah jatuh hati kepada Cheng Cheng. Akan tetapi begitu mengetahui bahwa Wan Cheng Yi alah keponakan tirinya, segera perasaan itu dibuangnya jauh-jauh. Entah bagaimana pendapatnya kalau mendengar bahwa kau saling mencinta dengan orang yang masih terhitung keponakanmu sendiri. Aku khawatir, ayahmu tidak akan senang mendengarnya. Akan tetapi, ayah tidak layak menghalangi kebahagiaan hidupku, ibu kata Sumah Hui, sikapnya keras. Kim Hui Eli menarik napas panjang. Dia mengenal watak anaknya yang keras, dan suaminya walaupun pendiam dan tenang, akan tetapi juga di dasar hatinya memiliki kekerasan dan pendirian yang teguh. Maka ia telah dapat melihat bayangan yang tidak menyenangkan dalam peristiwa ini. Mudah-mudahan saja tidak akan timbul pertentangan dalam keluarga kita sendiri oleh karena urusanmu ini, Hui Ji. Aku akan berusaha melunakan hati ayahmu. Terima kasih, ibu, engkau baik sekali. Ahaha, aku amat mencintamu. Ibu Sumah Hui kembali merangkul ibunya dan beberapa lamanya ibu dan anak ini saling melepas rasa rindunya dan juga membicarakan nasib Chiang Bun yang belum ada beritanya itu dengan hati khawatir. Pada malam hari itu juga, agak kelarut, tidak lama setelah Kim Hui Eli keluar dari kamar putrinya, terjadi percakapan berbisik-bisik di dalam kamar suami istri itu. Tidak. Tidak mungkin dan tidak boleh. Sungguh tak tahu aturan sekali. Apakah mereka sudah buta sehingga tidak melihat bahwa mereka melakukan pelanggaran yang amat besar dan amat memalukan? Nama keluarga kita akan hancur oleh perbuatan yang tidak sopan itu. Ibu akan menimpa nama kita. Anak kita itu perlu ditegur dan juga pemuda itu akan kutegur dengan keras. Dengan muka merah Sumah Kian Li berkata setelah mendengar keterangan istrinya bahwa putrinya saling mencintai dengan Kau Chin Leong, hal yang memang sudah disangkanya ketika pemuda itu berpamit kepada Sumah Widen yang membuat dia merasa tidak enak sekali. Dialah yang tadi menyuruh istrinya menyelidiki persoalan itu untuk meyakinkan hati, dan kini mendengar laporan istrinya bahwa memang benar putrinya jatuh cinta kepada pemuda yang menjadi keponakannya sendiri, dia marah bukan main. Akan tetapi, hubungan keluarga itu sudah jauh sekali, hanya melalui mendiang nenek lulu, istrinya mencoba untuk membantah. Jauh atau dekat, Kau Chin Leong itu adalah keponakan Hui Ji dan menyebutnya Bibi. Apa akan dikata orang-orang kalau mendengar bahwa anak kita berjodoh dengan seorang keponakannya sendiri? Muka kita seperti dilumuri kotoran. Dan engkau tahu, nama dan kehormatan lebih berharga daripada nyawa makin bicara, makin marahlah Kian Li. Panggil Hui Ji ke sini, biar malam ini juga ku tegur anak itu. Tenanglah, suamiku. Hui Ji baru saja mengalami hal-hal yang amat mengerikan. Biar ia beristirahat. Mungkin karena kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan Chin Leong, apalagi karena Chin Leong telah menolongnya dari tangan Jai Hwe Acat, maka ia tertarik dan jatuh hati. Akan tetapi, belum tentu hal itu berakhir dengan perjodohan. Kita harus ingat bahwa Chin Leong juga mempunyai orang tua dan kurasa, ayah bundanya pun belum tentu setuju kalau mendengar putera mereka hendak berjodoh dengan seorang bimbinya. Biarlah kita menunggu perkembangan. Jika benar mereka itu datang meminang, masih banyak waktu bagimu untuk menolak pinangan itu. Kalau kau Kok Cu dan Wan Cheng berani datang meminang anak kita, berarti mereka menghinaku dan aku akan menghajar mereka kata pula Tian Li semakin panas. Istrinya kemudian merangkulnya. Ihaha, jadi pemarah amateng kau. Makin tua semakin pemarah, sungguh tidak baik itu. Sudahlah, marilah kita tidur. Kita masih mempunyai kepentingan lain yang lebih mendesak, yaitu cepat mencari dan menemukan anak kita Chiang Bun. Diingatkan akan Chiang Bun, Tian Li terdiam dan termenung-penuh kegelisahan dan kedukaan. Akan tetapi, istrinya yang amat mencintanya itu pandai menghibur hatinya sehingga akhirnya sepasang suami istri pendekar itu pun terhidur. Tetapi, keesokan harinya, pagi-pagi sekali Tian Li sudah berkata kepada istrinya, Istriku, sebelum kita berangkat mencari Chiang Bun, kita harus lebih dulu mengatur sebaiknya untuk Hui Ji. Apa maksudmu? Maksudku, niatku yang pernah terpendam di hatiku untuk menjodohkan Hui Ji dengan Lou Tek Chiang, akan kulaksanakan. Putera Lou Kau Su, guru silat Lou, itu? Ahaha, suamiku, apakah itu bijaksana? Hui Ji belum berkenalan dengan dia. Sudah kupikir masak-masak semalam. Ku yakin lebih bijaksana daripada membiarkan dia jatuh cinta kepada keponakannya sendiri. Tek Chiang itu kulihat cukup baik dan berbakat dalam ilmu silat. Juga engkau tahu Lou Tua Kau adalah sahabatku terbaik di kota ini dan dia adalah seorang ahli silat murid Syao Lim Pai yang cukup baik, berwatak gagah pula. Tapi, bagaimanapun juga, ilmu silatnya masih jauh di bawah tingkat Hui Ji, apakah hal ini tidak akan mengecewakan Kelak? Hal itu tidak perlukan khawatir, aku akan mengambilnya sebagai murid dan aku sendiri akan menggembelengnya sehingga dia cukup pantas menjadi suami Hui Ji. Ah Kim Hwee Li mengerutkan alisnya. Melihat kekhawatiran istrinya, Kian Li memegang pundaknya dan berkata dengan tegas. Istriku, demi kebahagiaan anak kita di kemudian hari, demi menjaga baik nama dan keturunannya, kita harus berani bertindak bijaksana dan tepat. Hari ini juga aku akan pergi mengunjungi Lou Tua Kau untuk bicara soal itu, dan kalau kita pergi mencari Chiang Bun, kita boleh undang teg Chiang agar sementara tinggal di sini menemani Hui Ji. Dengan demikian mereka punya kesempatan untuk saling berkenalan. Bukankah ini merupakan siasat yang baik sekali? Hem, aku tidak yakin. Kukira semua ini kau lakukan bukan untuk Hui Ji, melainkan untuk menjaga nama kehormatanmu sendiri. Apa bedanya? Kehormatan kita adalah kehormatan Hui Ji pula. Kebahagiaan kita juga kebahagiaannya. Dia masih muda dan perlu dibimbing, baik dalam urusan cinta dan jodoh sekalipun. Percayalah, aku tidak akan bertindak salah, istriku. Sesukamulah, akhirnya Seng Istri menjawab, walaupun hatinya merasa tidak enak karena ia belum yakin betul akan kebenaran ucapan suaminya. Sumakian Li, pendekar sakti itu, bagaimanapun juga hanyalah manusia biasa yang dapat terjerumus ke dalam pendapat yang keliru seperti terjadi kepada sebagian orang besar, orang-orang tua di dunia ini. Orang-orang tua seperti Sumakian Li itu terlalu memandang rendah kepada anaknya sehingga seolah-olah merasa dapat mengatur kehidupan dan kebahagiaan anaknya. Seolah-olah kebahagiaan dalam kehidupan itu adalah sesuatu yang dapat diatur. Dia lupa bahwa kehidupan seseorang adalah mutlak milik si orang itu sendiri, tidak peduli orang itu adalah anaknya. Tiap orang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri, dan si orang itu sendirilah yang dapat merasakan kebahagiaan hidupnya. Orang boleh saja mengatur untuk mengadakan kesenangannya, seperti kekayaan, kedudukan, termasuk pula suami yang dianggap sempurna dan sebagainya. Akan tetapi semua itu hanyalah bayangan khayal belaka dan hanya berlangsung sementara saja. Siapa yang berani memastikan bahwa bagi seorang wanita, mempunyai suami yang muda, kaya, pandai dan berkedudukan itu pastilah akan mendatangkan bahagia? Atau sebaliknya bagi seorang pria mendapatkan istri yang muda dan cantik jelita, pintar dan halus budi itu pun akan mendatangkan bahagia? Kebahagiaan dalam perjodohan hanya mempunyai satu syaratnya, yaitu cinta kasih. Tanpa ini, segala macam kesenangan yang terdapat dalam perjodohan itu akan luntur dan besar kemungkinannya akan berakhir dengan percocokan dan kesungsaraan. Orang-orang tua banyak yang tidak sadar bahwa cintanya terhadap anaknya sudah menyeleweng ke arah cinta terhadap diri sendiri atau keinginan untuk mencari kepuasan diri sendiri. Itulah sebabnya mengapa orang-orang tua selalu memilihkan sesuatu bagi anaknya, dengan keyakinan bahwa pilihannya itu tentu akan cocok bagi anaknya, tentu akan membahagiakan anaknya. Padahal pada dasarnya, yang dapat dipilihnya itu yang dapat menyenangkan hatinya sendiri. Orang tua seperti ini akan merasa senang jika yang dipilih anaknya itu yang disukainya pula, dan akan merasa tidak senang dan menentang kalau yang dipilih anaknya itu tidak mencocoki seleranya. Dia lupa bahwa selera anaknya itu, biarpun keturunannya sendiri belum tentu sama dengan seleranya sendiri. Kalau orang tua sungguh-sungguh mencinta anaknya, dia harus berani membiarkan anaknya itu bebas menentukan jalan hidupnya, bebas memilih segala hal mengenai hidupnya, jodohnya, agamanya, pekerjaannya, sahabatnya, dan sebagainya. Tentu hal ini bukan berarti orang tua harus diam saja tak acuh dan tak peduli. Sama sekali bukan demikian. Bahkan sebaliknya orang tua harus selalu waspada dan kalau dia melihat anaknya itu bertindak menuju ke arah hal yang membahayakan kehidupannya, adalah menjadi kewajibannya, berdasarkan cinta kasih, untuk mengingatkan anaknya, menantunya. Ini bukan berarti memaksanya menuruti kemauan orang tua dalam menentukan jalan hidup. Akan tetapi, Sumatian Li agaknya merasa yakin bahwa tindakannya benar kalau dia dengan kekerasan menentang pilihan hati putrinya. Bahkan mengusahakan supaya putrinya itu berjodoh dengan orang lain yang dipilihnya, yang menurut tanggapannya, cocok menjadi suami anaknya dan kelak akan berbahagia. Pilihan Sumatian Li itu adalah seorang pemuda berusia 19 tahun, dan bernama Loetek Chiang. Pemuda ini cukup tampan, bahkan kelihatan menarik karena kulit mukanya yang putih bersih. Matanya tajam membayangkan kecerdikan, mulutnya selalu tersenyum dan sikapnya ramah. Biarpun tubuhnya agak pendek, namun tegap dan gagah, apalagi karena pemuda ini selalu berpakaian yang bagus-bagus dan agak pesolek. Ayahnya bernama Lou Kan atau terkenal di kota Tianjin sebagai Lou Kaosu, guru silat Lou, karena kakek berusia 50 tahun yang sudah mendude ini membuka sebuah perguruan silat yang diberi nama Pekeng Bukaan, perguruan silat Garuda Putih, di mana dia mengajarkan ilmu silat cabang siau limpai dengan memungut bayaran. Semenjak berusia 5 tahun, Pek Chiang telah kematian ibunya, dan ayahnya tidak pernah menikah lagi. Dia merupakan anak tunggal yang tentu saja amat dimanja oleh ayahnya. Sejak kecil dia telah digembleng ilmu silat oleh ayahnya sendiri, dan ternyata Pek Chiang memiliki bakat yang amat baik. Di antara murid-murid ayahnya, tidak ada yang dapat menandinginya dalam ilmu silat, dan bahkan dia mulai mewakili ayahnya dan memimbing murid-murid ayahnya. Ketika dia berusia 18 tahun, terjadi gejolak batin yang amat hebat dalam diri pemuda ini, tanpa diketahui oleh ayahnya ataupun oleh dirinya sendiri. Ketika itu, untuk kesetiaan kalinya, Pek Chiang bertanya kepada ayahnya tentang ibunya. Ayah dulu pernah bilang bahwa ada suatu rahasia besar tentang kematian ibu dan jika aku sudah dewasa, baru ayah akan menceritakan rahasia itu. Ayah, aku sangat rindu kepada ibu yang sudah tidak dapat kuingat wajahnya, akan tetapi aku masih ingat bahwa ibu adalah seorang wanita yang cantik. Ceritakanlah, ayah, mengapa ibu mati muda? Long Kau Su mengerutkan alisnya, dan sambil mengisap huncwe, pipa tembakau, yang panjang, wajahnya berubah menjadi muram. Kemudian, setelah menghembuskan asap tembakaunya, dia berkata, Memang ibumu itu wanita yang amat cantik, paling cantik bagiku di dunia ini dan aku amat mencintainya. Akan tetapi sayang, batinnya tidaklah secantik wajahnya, hatinya tidak sebersih kulitnya. Kenapa? Ayah tanya tekci yang kaget. Ia adalah wanita berhati palsu, seorang istri yang menyeleweng dan menyakitkan hati suaminya, seorang wanita yang gila lelaki. Istri menyeleweng? Gila lelaki pemuda itu bertanya bingung mengapa ayahnya yang katanya mencintai istrinya itu kini memakinya dengan kata-kata keji. Ya, cintanya terhadap suaminya hanya di mulut saja dan diam-diam dia melakukan penyelewengan, berjinah dengan pria lain. Mula-mula suaminya masih mengampuninya. Akan tetapi penyakit itu tidak dapat sembuh, berulang kali dilakukannya perjinahan itu dengan lelaki demi lelaki. Ia memang gila lelaki sehingga akhirnya, perbuatan yang kotor dan keji itu membuatnya mati terbunuh. Tekci yang mendengarkan dengan muka pucat dan matel, terbelalak, dan dia kaget bukan main mendengar ucapan terakhir dari ayahnya itu. Terbunuh. Jadi ibu mati terbunuh. Siapa yang membunuhnya, ayah? Suaminya yang entah berapa kali disakiti batinnya. Makin pucat wajah Tekci yang ketika dia bangkit dari tempat duduknya. Jadi, jadi, ayah sendiri yang membunuh ibu? Loh kau su menarik napas panjang. Duduklah, anakku. Memang aku sendiri yang membunuhnya, demi cintaku kepadanya. Karena kalau tidak dibunuh, dia akan terus melakukan hal yang amat tidak sepatutnya itu. Tentu saja bukan tangan ini yang dahulu membunuhnya. Pada penyelewengan terakhir saat tertangkap basah, aku membuatnya berjanji bahwa kalau sekali lagi ia berjinah dan ketahuan, ia akan bunuh diri. Nah, baru beberapa bulan saja, ia telah berjinah lagi dan saat ketahuan olahku, ia lalu membunuh diri, mungkin karena takut atau karena malu. Aku cinta padanya, bahkan aku tidak mau menikah lagi sejak ia meninggal karena aku takut kalau-kalau penyiksaan terhadap perasaanku akan terulang lagi. Jarang ada wanita yang dapat dipercaya, Teg Chiang, oleh karena itu engkau harus berhati-hati sekali dalam memilih jodoh. Daripada tersiksa hatinya setelah menikah, lebih baik tinggal membujang selama hidup. Percakapan dengan ayahnya itulah yang menimbulkan guncangan hebat dalam batin Teg Chiang dan tanpa disadarinya, dia memandang rendah kepada kaum wanita, bahkan ada timbul semacam kebencian. Akan tetapi, hal ini tumbuh di bawah sadar dan dia sendiri tidak merasakannya, karena pada lahirnya, dia suka melihat wanita-wanita cantik dan bukan tergolong seorang pemuda alim. Dengan para murid ayahnya yang sudah dewasa, kadang-kadang dia pergi bermain-main dan ada kalanya pula dia terbawa oleh teman-teman itu pergi mengunjungi tempat pelesir dan bergaul dengan pelacur-pelacur. Sehingga dalam hal permainan cinta, Teg Chiang bukanlah pemuda yang hijau. Akan tetapi, dia bersikap halus dan kelakuannya sopan seperti seorang terpelajar, maka tidak seorang pun yang akan menduga bahwa sebetulnya pemuda ini tidak asing di antara para pelacur kelas tinggi di kota Tianjin. Teg Chiang terlalu cerdik untuk membiarkan dirinya terlihat oleh umum di tempat-tempat pelacuran itu. Maka ayahnya sendiri pun tak tahu bahwa putera tunggalnya itu bukanlah seorang perjaka tulang dan kadang-kadang menghamburkan uang di tempat pelesir itu. Juga dia tidak tahu bahwa biarpun pada lahirnya begitu halus, ramah dan sopan, namun setelah berada berdua saja dengan seorang pelacur di dalam kamar, pemuda itu dapat bersikap lain, menjadi kejam dan suka mempermainkan wanita pelacur sesuka hatinya, suka menghinanya dan agaknya menikmati penderitaan lahir batin seorang wanita pelacur. Maka, pemuda ini tersohor sebagai pemuda yang kejam dan tidak disukai di kalangan para pelacur, walaupun dia memang rayon dengan uangnya. Long Kam atau Long Kau Su bersahabat dengan pendekar sakti Sumakian Li. Tentu saja guru silat ini mengenal siapa pendekar itu, dan selain kagum, juga amat hormat kepadanya. Maka, dia merasakan sebagai kehormatan besar sekali dapat berkenalan bahkan bersahabat dengan pendekar sakti itu. Saling berkunjung di antara mereka sering terjadi, dan perkenalannya dengan pendekar ini sungguh amat menguntungkan dirinya. Perguruannya makin maju karena para murid itu berpendapat bahwa seorang guru silat yang menjadi sahabat pendekar sakti Sumakian Li, tentu memiliki kepandayan silat yang tinggi. Bahkan kalau ada yang diam-diam memusuhi guru silat ini, akhirnya menjadi gentar melihat hubungan yang akrab antara Long Kau Su dan pendekar sakti itu. Oleh karena hubungan persahabatan ini maka martabat Long Kau Su ikut terangkat. Demikianlah perkenalan kita dengan keluarga Long ini. Pada suatu pagi, Long Kau Su merasa girang sekali melihat munculnya Sumakian Li di depan pintu rumahnya. Akan tetapi alisnya berkerut ketika ia melihat wajah pendekar itu nampak agak muram yang berarti bahwa hati sahabat yang dihormatinya itu tentu sedang kesal. Ah, selamat pagi, Sumakai Hiap kata guru silat itu dengan ramah. Silakan masuk dan duduk. Sungguh gembira sekali hati saya menerima kunjungan Tai Hiap sepagi ini. Terima kasih, Long Kau, kata Sumakian Li dan mereka pun duduk menghadapi minuman teh panas sebagai sarapan pagi di atas meja. Eh, kenapa Tai Hiap memakai pakaian berkabung tiba-tiba guru silat itu terkejut ketika melihat pakaian serba putih dan tanda berkabung yang dipakai oleh pendekar itu. Pendekar itu menarik napas panjang. Dia tidak ingin menceritakan tentang malah petaka yang menimpa keluarga ayah bundanya di Pulau Es, akan tetapi pakaian berkabung yang dipakainya itu tentu saja tidak dapat disembunyikan. Mengingat bahwa guru silat ini adalah sahabat baiknya dan juga bahkan mungkin akan menjadi calon besannya, maka dia mengambil kebijaksanaan untuk berterus terang saja. Anak perempuan kami pulang dari Pulau Es kemarin. Ahaha, si Ocia sudah pulang? Tentu telah membawa ilmu-ilmu yang luar biasa dari Pulau Es teriak guru silat itu dengan kagum. Ia membawa berita buruk, yaitu bahwa ayah ibuku telah meninggal dunia. Ah guru silat itu terkejut bukan main, cepat bangkit berdiri dan menjura dengan hormat kepada pendekar itu sambil berkata, Maafkan saya, Tai Hiap, karena tidak tahu maka berani bicara sembarangan. Semoga saja Tian dapat menerima arwah orang tua Tai Hiap dan memberi tempat yang baik. Terima kasih, long tuaku. Kematian adalah hal yang wajar saja dan kami pun dapat menerimanya dengan tenang. Akan tetapi, dalam perjalanan pulang, terjadi malapetaka di perahu yang mengakibatkan puteraku hilang. Ah untuk kesetian kalinya guru silat itu terkejut. Suma Kongcu hilang? Kemana dan bagaimana? Dia tercebur ke lautan, terpisah dari encinya dan sampai kini belum ada kabar-kabar tentang dia. Sian Chai! Sungguh saya ikut merasa berduka sekali, Tai Hiap. Bagaimana malapetaka menimpa demikian berturut-turut? Memang itulah nasibku sekarang ini. Aku dan istriku akan melakukan perjalanan untuk mencari anakku yang hilang itu dan sebelum aku pergi, aku ingin membicarakan hal penting yang pernah ku singgung dahulu itu, tuaku, yaitu tentang perjodohan antara puteri kami dan puteramu. Berdebar kencang jantung dalam dada lukam. Hal itu memang menjadi idamannya selama ini. Pernah secara iseng-iseng pendekar ini bicara tentang kemungkinannya tali perjodohan itu dan tentu saja dia akan merasa girang dan bangga sekali untuk dapat berbesan dengan pendekar sakti ini. Mempunyai mantu cucu pendekar super sakti. Tentu saja cucu pendekar itu tidak dapat disamakan dengan perempuan-perempuan biasa macam istrinya itu. Biarpun jantungnya berdebar kencang penuh kegembiraan, namun sikapnya biasa dan tenang saja. Bagaimanakah kehendak Tai Hiap? Sejak dahulu kami hanya dapat menanti keputusan Tai Hiap dan tentu saja pihak kami setuju sepenuhnya, bahkan merasa memperoleh kehormatan besar sekali kalau anakku yang bodoh itu terpilih untuk menjadi calon jodoh puteri Tai Hiap yang mulia. Tak perlu memuji atau merendah, tuaku. Manusia ini di permukaan bumi sama saja, dan kelebihan orang dalam suatu hal tidak perlu dijadikan alasan untuk mengangkatnya tinggi-tinggi. Kami merasa setuju dengan putramu, tetapi, maafkan pernyataanku ini, agaknya kelak akan merupakan kepincangan yang kurang sehat kalau ilmu silat antara mereka berselisih jauh. Wajah guru silat itu menjadi merah dan dia menutupinya dengan tertawa. Ah, biar saya latih seratus tahun lagi, takkan mungkin tingkat kepandayan teksi yang akan dapat menandingi tingkat sumasyosia. Bukan maksudku untuk merendahkan, tuaku. Tetapi kenyataannya memang demikian, yaitu bahwa putriku dalam ilmu silat jauh lebih pandai daripada putramu. Akan tetapi kulihat putramu itu pun memiliki bakat yang baik sekali, maka andai kata engkau memperkenankan, kalau dia menjadi muridku dan menerima bimbinganku sehingga dia dapat menyamai tingkat huiji, alangkah akan baiknya itu. Loh kau su cepat-cepat bangkit dari tempat duduknya dan memberi hormat. Laksaan terima kasih saya kepada Tai Hiap. Tentu saja saya setuju sepenuhnya dan agaknya sudah menjadi anugerah bagi anakku yang bodoh untuk memperoleh nasib sebaik ini. Hei, Teg Chiang. Di mana engkau? Kesinilah. Jangan beritahukan dia tentang perjodohan itu lebih dulu, tuaku, kata Sumakian Li berbisik sebelum pemuda itu muncul dari belakang. Melihat pendekar itu, Teg Chiang segera menjura dengan sikap hormat dan sopan. Ah, kiranya suma lociampu yang hadir. Harap lociampu dalam keadaan baik saja dan terimalah hormat saya, katanya ramah. Terima kasih, Teg Chiang, jawab Sumakian Li senang melihat sikap pemuda yang sopan itu. Seorang pemuda yang cukup tampan dan gagah, sayang agak pendek, dan pakaiannya selalu rapi dan bagus. Teg Chiang, cepat engkau berlutut pada suma Tai Hiap dan menyebut suhu. Dia hendak mengangkatmu sebagai muridnya, kata Long Kausu dengan girang. Mendengar ucapan ayahnya ini, Long Teg Chiang terkejut bukan main dan memandang kepada pendekar itu. Sumakian Li mengangguk dan tersenyum kepadanya. Teg Chiang adalah seorang pemuda yang amat cerdik. Dia maklum bahwa kalau dia menjadi murid pendekar ini, selain kemungkinan besar untuk memperoleh ilmu yang hebat, juga namanya akan terangkat dan tak seorang pun di kota Tian Chin, bahkan sampai di kota Raja yang akan berani menentangnya. Maka tanpa ragu-ragu lagi dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suma Tian Li, memberi hormat sampai delapan kali dan menyebut suhu berkali-kali. Tian Li membangunkan pemuda itu dan berkata, Teg Chiang, engkau adalah murid pertama daripu. Selama ini aku belum pernah menerima murid dan hanya mengajarkan ilmu-ilmuku kepada kedua orang anakku saja. Sekarang, melihat kebaikan ayahmu dan besarnya bakatmu, aku suka membimbingmu mempelajari ilmu silat. Terima kasih, suhu. Segala petunjuk dan bimbingan suhu pasti akan teucu taati dan junjung tinggi. Sekarang keluarlah dulu dari ruangan ini karena aku hendak bicara urusan penting dengan ayahmu. Teg Chiang kembali mengaturkan terima kasih, kemudian pergi dari tempat itu dengan sikap patuh sekali. Setelah pemuda itu pergi dan dengan pendengarannya yang tajam, Tian Li merasa yakin bahwa pemuda itu sudah pergi jauh ke belakang rumah, dia pun berkata, Long tuaku, biarlah sementara ini perjodohan antara putramu dan anakku tidak diumumkan dulu, akan tetapi kita berdua telah menyetujui untuk menjodohkan mereka. Dan demi kebaikan mereka berdua, ku rasa mereka berdua harus dipertemukan dan diperkenalkan. Maka, aku akan mengajak putramu untuk tinggal di rumahku, dan selama aku dan istriku pergi mencari putra kami, biarlah anakku yang memberi petunjuk-petunjuk dalam latihan dasar. Dengan demikian, ada dua keuntungan, yaitu pertama, anakku tidak akan bersendirian saja di rumah dan kedua, mereka dapat saling berkenalan sebelum perjodohan diumumkan. Bagaimana pendapatmu, Long tuaku, Long kau sui yang sudah kegirangan dan merasa amat beruntung itu tentu saja merasa setuju sekali dan berkali-kali dia mengangguk. Demikian girang hatinya sehingga guru silat ini tidak lagi mampu berkata-kata. Betapa tidak, putra tunggalnya yang amat disayangnya itu selain akan dipungut nantu juga diangkat menjadi murid pertama dan tunggal oleh pendekar sakti Sumakian Li. Peristiwa itu tentu saja akan mengangkat namanya setinggi langit. Baru menjadi sahabat dekatnya pendekar itu saja dia sudah merasakan keuntungan besar di bidang nama, kedudukan dan pekerjaannya. Apalagi kalau putranya menjadi murid, bahkan mantu sumatai hiap. Jika begitu, sebaiknya kalau tekci yang hari ini juga berangkat ke rumahku membawa bekal pakaian karena kami harus segera bersiap-siap. Dalam seminggu ini kami sudah akan berangkat pergi mencari puteraku, Long tuaku. Dan selama kami pergi dan putra tuaku menemani anakku di rumah, harap tuaku suka berbaik hati untuk kadang-kadang lewat di rumah kami melihat-lihat keadaan. Jangan khawatir, tai hiap. Mulai hari ini, rumah keluarga tai hiap sama dengan rumah yang menjadi tanggung jawab saya sendiri. Pasti akan saya bantu jaga seperti rumah saya sendiri selama tai hiap berdua berpergian. Setelah Sumakian Li pulang, Long Kau Su menyuruh putranya segera berkemas. Dia memberi banyak nasihat kepada putranya itu. Tekci yang, engkau memperoleh berkah yang jauh lebih berharga daripada harta benda apa saja di dunia ini. Engkau diangkat menjadi murid putra pendekar super sakti dari Pulau Es. Tahukah engkau apa artinya itu? Berarti bahwa kalau engkau belajar dengan baik-baik, kelak engkau akan menjadi seorang pendekar sakti yang hebat. Bahkan seluruh nasib hidupmu di kemudian hari tergantung pada saat-saat inilah. Suma tai hiap menghendaki supaya engkau berangkat ke rumahnya sekarang juga. Engkau akan diberi latihan dasar dan disuruh berlatih dengan petunjuk dari suma syociya, karena gurumu itu bersama istrinya akan melakukan perjalanan jauh dan meninggalkan engkau di sana bersama putri mereka. Berhati-hati lah engkau di sana, jagalah rumah itu seperti rumahmu sendiri, bersikaplah sopan terhadap suma syociya dan semua pelayan di sana. Berusahalah agar semua orang menyukaimu, Teg Chiang. Dengan demikian, engkau tidak akan membuat malu aku sebagai ayahmu. Teg Chiang tersenyum. Ayahnya ini bersikap seperti memberi nasihat kepada seorang anak kecil saja. Tentu saja dia sudah tahu apa yang harus dibuatnya agar suhunya suka kepadanya. Dan tentu saja dia sudah mendengar akan suma syociya, darah remaja yang kabarnya selain lihai dan sakti, juga memiliki kecantikan yang amat menggerahkan. Ah, betapa beruntungnya dia. Berlatih diri di bawah petunjuk seorang darah remaja yang lihai dan cantik jelita. Akan tetapi, pemuda yang cerdik ini pandai menyembunyikan perasaannya, dan dia pun mengangguk taat. Baik, ayah. Aku akan mengingat semua nasihatmu. Ketika Teg Chiang tiba di rumah keluarga suma, Kim Hui Eli dan juga Sumah Hui sudah mendengar dari suma Tian Li tentang pemuda itu yang diangkat menjadi murid dan akan tinggal di rumah itu selama suami istri itu pergi mencari Chiang Bun. Ayah, Sumah Hui memantah ketika ayahnya memberitahukan perihal pemuda yang belum dikenalnya itu. Apakah ilmu keluarga kita akan diturunkan kepada orang luar? Ayahnya mengerutkan alis. Hui Ji, di dalam keluarga kita tidak ada peraturan yang melarang bahwa kita tidak boleh memberikan ilmu-ilmu pulau es kepada orang luar. Ayah dari Long Teg Chiang, yaitu Lou Kau Su, adalah seorang sahabat baikku. Dia seorang yang bersih namanya dan aku melihat putera tunggalnya itu pun memiliki bakat yang amat baik, juga sikapnya baik. Karena itu aku mengangkatnya menjadi murid. Agar kelak dia dapat menerima ilmu-ilmu dariku secara sempurna, maka dia harus lebih dahulu berlatih sinkang dan semedi yang bersih, maka dia akan tinggal di sini melatih dasar-dasar sinkang dari kita. Karena aku dan ibumu akan pergi mencari Chiang Bun, maka aku minta engkau mewakili aku dan kadang-kadang memberi petunjuk kepadanya kalau dia berlatih. Mendengar kata-kata ayahnya yang diucapkan dengan nada sungguh-sungguh, Sumahui mengangguk. Ia belum memperoleh kepastian dari ibunya tentang sikap ayahnya terhadap urusannya dengan Chin Leong, maka dari itu ia berpendapat bahwa sebaiknya, sebelum urusan pribadinya itu dibikin terang, ia tidak membuat ayahnya marah. Bagaimanapun juga, hatinya seperti merasa tidak rela ayahnya mengangkat seorang murid. Ketika Tek Chiang muncul dengan buntalan pakaiannya dan menjatuhkan diri berlutut di depan ayah ibunya dan menyebut mereka suhu dan subur dengan sikap menghormat sekali, Sumahui terkejut. Tak disangkanya bahwa murid yang diangkat oleh ayahnya itu ternyata adalah seorang pemuda dewasa yang lebih tua darinya. Seorang pemuda yang cukup ganteng dan gagah, dan sikapnya amat sopan. Pemuda itu sedikit pun tidak pernah melirik kepadanya dan hanya menunduk ketika memberi hormat kepada suami istri pendekar itu. Bangkitlah, Tek Chiang. Perkenalkan, ini adalah putri kami yang bernama Sumahui, kata Kim Hwe Eli yang sudah diberitahu oleh suaminya tentang siasat suaminya untuk mendekatkan kedua orang muda itu. Hwe Eli menyuruh pemuda itu bangkit untuk dapat melihat lebih jelas wajah dan perawakan pemuda yang oleh suaminya telah dipilih untuk menjadi calon mantunya ini. Terima kasih, Subo, berkata Tek Chiang sambil memandang kepada suhunya dengan ragu-ragu, seolah-olah dia tidak berani bangkit sebelum menerima perintah suhunya. Melihat ini, diam-diam Sumahian Li menjadi girau. Bocah ini sungguh amat taat dan bijaksana, berhati-hati dalam sikap agar tidak menyinggung hati gurunya, menandakan bahwa dia amat teliti dalam melakukan tindakan dan menentukan sikap. Bangkit dan duduklah, Tek Chiang, katanya halus. Baru pemuda itu bangkit dan menjurah kepada suhu dan subonya. Terima kasih, Subo. Kemudian dia baru menoleh kepada Sumahui, akan tetapi hanya sekelebatan saja dia berani menatap wajah itu, wajah yang membuat jantungnya berdebar kencang walaupun baru melihat sekelebatan saja, kemudian dia pun cepat menjurah kepada darah itu. Sumah Syo Chia, Nona Suma, saya Long Tek Chiang yang bodoh mengaturkan hormat kepada Syo Chia. Sepasang alis Kim Hui Eli berkerut sebentar. Pemuda ini terlalu sopan, pikirnya, begitu amat sopan sehingga berkelebihan dan cenderung kepada sikap bermuka-muka dan menjilat. Tentu saja dia segera menekan perasaannya karena dugaan itu pun masih membuat dia ragu. Sebaliknya, Sumahui merasa canggung juga diperlakukan dengan sikap yang demikian merendah dan menghormatnya. Ia cepat membalas penghormatan itu. Terima kasih, Long Kong Chu, suan muda Long, katanya. Hem, buang saja kere panggilan yang sungkan-sungkan itu sumakian li berkata sambil tersenyum. Hui Ji, dia adalah murid ayahmu dan biarpun dia murid baru, akan tetapi dia lebih tua darimu dan juga engkau puteriku, bukan muridku. Maka, biarpun sebagai murid tingkatmu lebih tinggi, namun sepatutnya engkau menyebutnya Su Heng. Dan engkau Teg Chiang, engkau harus menyebut Sumoi kepada Hui Ji. Kembali Long Teg Chiang menjura kepada Sumahui dan tetap saja dia tidak berani mengangkat muka memandang langsung, dan suaranya halus sopan merendah ketika dia berkata, Maafkan saya, Sumoi, adik perempuan seperguruan, saya hanya mentaati perintah suhu, walaupun sesungguhnya saya tidak berani lancang. Bagaimanapun juga, sikap pemuda ini menyenangkan hati Sumahui. Pemuda ini jelas tidak kurang ajar, dan matanya juga tidak jelalatan ketika memandang kepadanya, Tidak seperti mati laki-laki lain yang kalau memandang kepadanya seperti mati seekor singa kelaparan. Maka ia pun menjura dan berkata manis, tidak mengapa lo Su Heng, ku rasa ayah benar sekali dan panggilan ini terasa lebih mudah, bukan? Teg Chiang, dalam beberapa hari ini aku dan Subomo akan pergi merantau untuk beberapa lamanya. Karena itu, sebelum aku pergi, aku akan menurunkan beberapa latihan dasar untuk mempelajari Sinkang dan Semedi. Harus kau perhatikan baik-baik karena dasar latihan Sinkang ini adalah pokok daripada ilmu-ilmu yang akan kuturunkan kepadamu. Kalau latihan dasar keliru, maka kelak dalam mempelajari ilmu-ilmu dariku engkau pun tak akan dapat menguasainya dengan sempurna. Karena itu, engkau harus selalu tekun berlatih dan teliti, jangan sampai keliru. Di sini ada Sumoimu yang akan dapat memberi petunjuk sewaktu-waktu kalau engkau merasa ragu-ragu. Baik, Su Heng. Sumoy, saya mengharapkan petunjuk-petunjuk dari Sumoy, dan untuk itu sebelumnya saya mengaturkan banyak terima kasih kepadamu. Aku bersedia membantumu, Su Heng. Harap jangan sungkan bertanya, jawab Sumahui yang mulai merasa suka kepada pemuda yang sopan dan halus budi ini. Hanya Kim Hwe Eli yang sejak tadi tidak berkata apa-apa, karena nyonya ini masih merasa tidak puas melihat sikap pemuda itu yang dianggapnya tidak wajar dan terlalu sopan, seperti dibuat-buat. Ia hanya mengharapkan bahwa sikap itu adalah sikap yang sewajarnya dan bahwa pemuda itu memang seorang yang sopan dan halus budi, bukannya dibuat-buat karena dibaliknya terkandung suatu pamrih tertentu. Sekarang pergilah ke kamarmu dan simpan pakaianmu, lalu kita pergi ke Lian Butia, ruangan berlatih silat, untuk mulai dengan teori-teori dasar latihan Sintang, kata pula Sumakian Li. Hui Ji, suruh pelayan datang mengantar Su Hengmu ke kamarnya yang sudah disediakan untuknya itu. Baik, ayah, melihat sikap ayahnya yang gembira, hati Sumahui juga menjadi gembira. Ayahnya tidak kelihatan marah, padahal ibunya tentu sudah menyampaikan kepada ayahnya itu perihal urusannya dengan Chin Leong dan ini berarti bahwa ayahnya itu tidak menjadi marah atau menentang. Hal itu pun mendatangkan kegembiraan dalam hati Sumahui dan ia melakukan perintah ayahnya dengan hati senang pula. Demikianlah, dalam beberapa hari itu Sumakian Li memberi dasar latihan Sintang dengan sungguh-sungguh kepada Teg Chiang. Biarpun pemuda ini pernah mempelajari semedi dan latihan Sintang dari ayahnya, akan tetapi dasar latihan yang diberikan oleh suhunya itu amat berbeda, juga amat sukar sehingga dia harus bersungguh-sungguh kalau dia ingin mengerti benar-benar. Memang pemuda ini cerdik dan berbakat sekali sehingga walaupun latihan itu tidak mudah dan membutuhkan perhatian dan pengerahan semua kemauan dan kejujuran hati, akhirnya dia dapat juga mengerti. Selagi ayahnya memberi petunjuk, Sumahui juga hadir dan gadis ini diam-diam harus memuji ketekunan murid ayahnya ini dan ia pun yakin bahwa seorang murid seperti Pek Chiang ini pasti kelak akan menjadi seorang ahli silat keluarga Pulau Es yang baik dan belum tentu akan kalah tinggi tingkatannya dibandingkan dengan dirinya sendiri. Terima kasih.